Keinformasi pertama Pemirsa Polsek Muara Kaman berhasil menangkap pelaku tindak pidana perstubuhan di bawah umur yang melibatkan korban yang masih berusia 14 tahun. Kejadian terjadi sebuah rumah sejak korban masih bersekolah di Bangko SD di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Mirisnya korban sendiri merupakan anak kandung dari pelaku. Pelaku menyetubui korban pada saat mereka berdua sedang berada di rumah. Kapolres Kukar AKBP Herdor Usyaman melalui Kapolsek Muara Kaman Ibtu Larto mengatakan pelaku diketahui sudah berulang-ulang melakukan hal itu yaitu sejak anak kandungnya tersebut berusia 10 tahun sampai korban kelas 3 SMP berusia 14 tahun. Selain melakukan kekerasan pelaku kerap mengancam korban agar kelakuan bejatnya tidak terbongkar seperti tidak memberi uang jajan dan tidak mengizinkannya untuk pergi ke sekolah. Karena merasa sakit badan dan benci terhadap bapak kandungnya korban akhirnya kabur lari ke rumah neneknya. Setelah mendengar cerita korban, paman dan nenek korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Kaman. Kini pelaku pun sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Muara Kaman dan akibat perbuatannya pelaku terancam dengan Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.